Halo semuanya, ini saya Gita Terima kasih telah menonton video ini dan selamat datang kembali di vlog Gita Video kali ini aku mulai di malam hari Dan malam hari ini aku lagi mau bikin pisang goreng Pas aku take video ini, itu udah jam 8.30 Dan karena masih menunggu Donnie pulang, jadinya aku putusin buat goreng pisang aja Nah ini bumbunya biasa aja, cuma tepung, garam, sama gula Aku suka banget pisang yang udah bener-bener mateng Lebih ke maka udah lembek gitu Karena nanti kalau misalnya dipakein tepung yang banyak Ataupun tepung sedikit, pisangnya terasa manis Maaf ya guys, kalau agak goyang-goyang Soalnya siu lagi nemenin aku Dan dia duduk di atas meja Itu tangannya dia kasih gula Di adonannya Kali ini aku pengen yang banyak tepungnya Jadi aku kasih air yang banyak juga Terus semuanya aku mix seperti yang ada di video ini Sampai adonannya jadi seperti ini Lanjut aku mau langsung goreng aja Dan ini lagi panasin minyak di penggorengan Tuh liat siu-nya lagi di atas meja Dia udah pengen banget makan pisang juga Karena dia suka sekali pisang yang lembek juga Terus digoreng sama kayak aku seleranya Oh iya mungkin kalian bertanya-tanya Dimana adeknya Adeknya ada di kamar sama omanya Karena kalau dia ikutan disini Aku gak bisa ngapa-ngapain Ada orange pool Yang lu ada orange itu Orange Tuh ada orange pool Aku mau splash Iya kan dia splash Iya kan dia splash Ada api Di db bawah kan dia tak goreng Iya Sampai berenang Bisa goreng juga Iya Bagaimana sih yang bilang tadi Omak-omak mami punya ais Kecantik Kalau omak Wita Dia enggak cantik Dia punya ais Semua orang itu cantik Semua perempuan itu cantik Kalau gajinya dia punya mata Bagus Kalau omak punya ais Bagus juga Kalau omak Tidak bagus Karena Ada apa soh di omak punya ais Tidak tahu Tidak tahu Loh Omak Omak pen Tukang apa Tukang pen marah Kalau tetua begitu DPI Oh begitu Oke deh Tapi semua orang itu cantik Cantik Iya Dia bercanda kan Lanjut Oke Ini udah keesokan harinya Dan aku baru selesai makan siang di jam hampir jam 4 Makanya masih ada piring kotornya disini Aku mau beresin dulu Udah lama aku pengen ganti Taplak meja Di meja makan Tapi selalu ketunda-tunda Dan hari ini aku mau Berniat untuk Melaksanakannya Tapi sebelumnya Ini ada bahan-bahan kue Di meja Aku mau pindahin dulu Karena Sekarang kita lagi Bikin-bikin kue Bikin kue natal Cake Dan Cemil-cemilan Jadi aku beresin dulu Nanti Pasti aku balikin lagi Ke meja ini Karena Cuma meja ini yang bisa kita pakai Buat bikin-bikin kue Aku belum simpan Karena Emang masih sering dipakai Karena kalau nanti aku simpan di atas Terus nanti pas mau dipakai Diturunin lagi Naik turun Naik turun Kan Lebih baik Di bawah aja dulu Nanti kalau udah selesai Baru Disimpan Nah ini ada selingan sebentar Karena anak-anak Pengen bakpao Di langganan kita Balik lagi Ke pekerjaan Ini aku mau Ngelap dulu Mejanya Sebenarnya plastiknya Karena Taplak mejanya ini Aku alasin lagi plastik Di atasnya Biar aman Taplaknya gak cepet kotor Dan Bernoda Ini aku aturin lagi Di atas meja Kemudian Ini yang Aku tunggu-tunggu Mau gak unboxing Ini adalah Mini chopper Dari Samono Yang Kepala Teddy Bear Kalau gak salah ya Istilahnya Dan ini Semua yang ada Di dalam Boxnya Ada Dapat sepatu Lamp Juga ada Kartu garansi Sama buku panduannya Oke Kita ke Intinya Nah ini adalah Kepalanya Buat motornya ya Buat Mesinnya Terus ini dapat Jarnya Jarnya Bahan kaca ya Jadi aku suka banget Dan ada tutupnya juga Yang warna putih Terus Ini Ada Mata pisaunya Dan Jarnya ini Udah ada Anti lengket ya Anti lengket Ada perkat Jadi Kalau misalnya kita Pakai Dia gak bakalan Goyang-goyang Seperti ini Dan Ini Aku lagi Copotin Cover Pisaunya Karena Keras banget Jadi aku hati-hati Untuk Review Selanjutnya Aku bakalan Kasih Lihat ke kalian Karena Ini Udah Di penghujung Video aku Gak kerasa Terima kasih banyak Udah Menonton Guys Dan See you My next Video Bye Bye